Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini ada berita yang luar biasa teman-teman, mendapat perhatian di media sosial terkait unggahan dari Ferdinand Hutahain. Yang katanya, menurut Ferdinand sendiri, apa yang diposting itu adalah dialog pribadi antara dirinya. Jadi antara diri dan dirinya, saya bingung nih. Jadi dialog pribadi katanya begitu. Tetapi, cuitan dari Ferdinand Hutahain ini menimbulkan reaksi publik. Dan bahkan, Ferdinand Hutahain ini dilaporkan ke pihak yang berwajib. Karena mencuit terkait Allah. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, kita akan baca beritanya mengenai Ferdinand Hutahain. Kita ambil berita, teman-teman, dari suara.com. Imbas cuitan kontroversial, Ferdinand Hutahain resmi dilaporkan ke polisi. Politikus Ferdinand Hutahain resmi dilaporkan ke polda Sulawesi Selatan terkait kasus ujaran kebencian bermuatan sara. Ferdinand Hutahain dilaporkan oleh Brigade Muslim Indonesia, BMI, Sulawesi Selatan yang merupakan lembaga gerakan Islam di Makassar. Dikutip dari terkini.id, jaringan suara.com Ferdinand Hutahain dilaporkan akibat cuitan yang dinilai bermuatan sara. Kami sengaja melaporkan Ferdinand ini karena postingannya diduga mengandung unsur ujaran kebencian yang bermuatan sara. Ujar Ketua BMI Sulawesi Selatan Muhammad Sulawesi Selatan dikutip terkini.id, jaringan suara.com. Sebelumnya, Ferdinand Hutahain mengunggah cuitan di Twitter pribadinya. Ia mencuitkan yang diduga berisi sindiran terhadap Habib Bahar yang ditahan oleh Polda Jabar. Kehasian sekali Allahmu, ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Cuitnya Akan tetapi cuitan tersebut hingga saat ini telah dihapus. Meski demikian, publik memberikan reaksi. Tagar Ed tangkap Ferdinand langsung menduduki trending topic di Twitter. Sul Kivri berpendapat bahwa cuitan Ferdinand merupakan penghinaan kepada Tuhan. Maka kami pun tidak keberatan. Tapi kalau dia berkata, kasian sekali Allahmu, ternyata lemah harus dibela. Seperti yang di atas, maka menurut kami hal tersebut adalah bahasa penghinaan kepada Tuhan yang ditunjukkan kepada umat yang menyembahnya, termasuk kami di Muslim. Jelas Sul Kivri. Sementara itu, BMI Sulsel meminta agar Ferdinand Hutahain segera minta maaf. Lantaran cuitannya membuat aktivis Islam di Sulsel tersinggung. Kami juga meminta kepada aparat kepolisian untuk memanggil dan memeriksa saudara Ferdinand tentang pernyataannya yang diduka dapat menimbulkan sentimen agama. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, bungkasnya. Itu teman-teman terkait pernyataan dari Ferdinand Hutahain yang resmi dilaporkan ke polisi oleh Brigade Muslim Indonesia BMI Sulawesi Selatan. Nah, ini teman-teman buntut dari pernyataan-pernyataan yang menimbulkan kegaduan publik, menimbulkan kehebohan, termasuk yang diposting oleh Ferdinand Hutahain. Jadi, ini sudah masuk menjadi pembicaraan publik, teman-teman. Apa yang disampaikan Ferdinand Hutahain yang menyangkut tentang Allah, Allah atau Allah. Dan ini tentunya akan menimbulkan pro dan kontra di media sosial. Ada yang pro terhadap apa yang disampaikan Ferdinand, katanya ini adalah bentuk dialog pribadi antara dirinya dan dirinya. Katanya Ferdinand ini lagi down. Lagi down, kemudian dialog antara pribadi. Apakah benar apa yang disampaikan Ferdinand, atau mungkin dia mencoba untuk menyindir seseorang terkait Habib Bahar yang sekarang ditahan oleh Polo Dajah Barat. Karena tentu kalau orang mencuit sesuatu, tentu ada alasan. Kenapa dia mencuit sesuatu? Apakah publik yakin apa yang disampaikan oleh Ferdinand itu adalah dialog pribadi? Tetapi kenapa kalau dialog pribadi kok harus di-upload di media sosial seperti di Twitter? Nah ini juga menimbulkan pertanyaan. Karena itu memang harus diperiksa Ferdinand Hutahain. Kenapa dia mencuit seperti itu? Nah menurut saya teman-teman, sebagai warga negara tentu harus saling harga menghargai, hormat menghormati antar sesama anak bangsa. Karena kita sebagai umat yang beragama, saya sendiri sebagai seorang muslim, tentu saya akan menjalankan ajaran agama saya sesuai dengan keyakinan saya. Dan mungkin saudara Ferdinand Hutahain ini bukan seorang muslim mungkin teman-teman. Dan tentunya Ferdinand juga berhak kemudian menjalankan agamanya yang dianut. Dan itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara itu berhak untuk menjalankan agama masing-masing. Dan di Islam teman-teman, itu sudah ada perdomannya bahwa kita saling hormat menghormati itu pada dasarnya adalah untukmu agamamu dan untukku agamaku. Silahkan Anda mengerjakan agama Anda dan saya mengerjakan agama saya. Lakum tinukum waliyatin. Itu adalah bentuk toleransi. Nah, kalau Ferdinand Hutahain ini menyangkut, misalkan Allahnya tidak perlu dibela, ya silahkan. Jadi tidak perlu diungkapkan ke publik hal seperti itu. Karena kita juga sama-sama tahu bahwa Allah kita dengan Allah Anda mungkin berbeda. Dan cara mengerjakan ibadahnya juga berbeda. Nah, dalam hal ini jangan mencari perbedaan di tengah kita sebagai warga negara. Tetapi carilah persamaannya. Untuk muamalah, ini kita bisa kerjasama. Tetapi untuk ibadah, kita tidak bisa. Misalkan kita menjalankan agama dia, kemudian dia menjalankan agama kita, itu sudah bisa. Jadi, kerjakan keyakinan Anda sesuai dengan yang Anda pahami. Dan saya juga begitu, menjalankan agama saya sesuai yang saya pahami. Sesuai dengan yang saya yakini. Tetapi sekali lagi, teman-teman, dalam bermuamalah, dalam bersosial, ini mari kita kerjasama. Karena kita sebagai anak bangsa, sebagai warga negara Indonesia, tentu harus menjalankan itu. Karena disitulah letak kita menjalankan persatuan dan kesatuan. Jadi perbedaan itu mampu membuat kita untuk bersatu. Itu yang lebih baik. Jangan memancing-mancing hal-hal seperti yang disampaikan oleh Ferdin Nuh Tahan. Itu, teman-teman, yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut beberapa teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat pagi. Saya ingin mengklarifikasi tentang riuhnya dan ramahnya cuitan saya kemarin. Yang memang setelah itu, saya tidak bisa memantau media sosial karena ada kesibukan yang tak bisa saya tinggal. Namun demikian, yang mau saya sampaikan kali ini adalah bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu, atau agama tertentu. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial, bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, Hei Perdinan, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu. Allahmu lemah. Tetapi kemudian hati saya berkata, Hei kau tidak. Allahku kuat. Jadi, jangan samakan Allahku dengan Allahmu. Aku kuat. Ada yang akan menjagaku selalu. Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Tapi kemudian orang merasa ada yang dituduh, merasa ada yang diserang. Dan bahkan orang-orang tertentu yang selama ini suka selalu menggunakan kata tabayun, tabayun. Ternyata tidak tabayun, tetapi malah ikut-ikutan mempelintir. Tidak apa-apa. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada niat saya untuk menyerang kelompok tertentu, agama tertentu, kaum tertentu, atau orang tertentu. Itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya yang memang kebetulan. Kemarin saya sedang banyak beban, tapi tidak apa-apa. Saya minta maaf kepada siapapun yang merasa cuitan saya mengganggu atau membuat siapapun tidak nyaman. terima kasih. Terima kasih.